selamat menikmati 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 Itu suatu cerita yang dipercaya oleh masyarakat Dan disitu juga ada cerita tentang binatang yang berperilaku seperti manusia Nah, cerita binatang yang berperilaku seperti manusia itu disebut apa? Disebut fabel Akan lebih menarik bila pada percakapan itu ada kata sapaan Nah, setiap kata sapaan harus dijulis dengan huruf kapital Kemarin pada waktu tata buka kita sudah jelaskan Apa sih huruf kapital itu? Huruf kapital adalah huruf besar Nah, disini penulisannya seperti ini Nah, guru sudah kasih contoh ini ya Anak rajin A-nya di depan ini harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar Bisa dari pahami ya, anak ya Nah, baiklah Selanjutnya adalah pembelajaran matematika Disini kita akan menjelaskan tentang pecahan Untuk menunjukkan pecahan Kemarin kita juga sudah belajar bersama-sama pada waktu pelajaran tata buka juga ya, anak ya Disini kita akan membahas pecahan setengah dan pecahan satu per tiga Ini maksudnya seperti apa? Nah, ini Ada satu barang dibagikan menjadi kedua anak Dibagi ke dua anak Artinya, satu bagian dibagi menjadi dua Itu sama dengan satu per dua Atau yang biasa kita sebut dengan sebutan setengah Demikian juga dengan pecahan sepertiga Jadi ada satu barang atau gini aja Satu roti ini dibagi menjadi tiga anak Jadi, tiap anak mendapat berapa? Tiap anak mendapat bagian satu per tiga Artinya, satu barang dibagi menjadi tiga atau satu per tiga Gitu ya, anak ya Bisa dipahami ya, sayang Nah, oke selanjutnya ke pembelajaran SD Kesenian yang biasa dilakukan dengan banyak gerakan Itu disebut apa? Ya, bagus Kesenian tari ya, atau seni tari Nah, disitu nanti kalian menemui beberapa macam kesenian Ada seni lukis Kemudian ada seni pahat Nah, disini kita belajarnya Itu yang berhubungan dengan gerakan Baik gerakan kepala atau gerakan tubuh Itu disebut kesenian tari Gerak tari bisa menirukan gerak hewan Anak-anak Jadi, disini yang bisa ditiru adalah gerak hewan kupu-kupu Nah, dalam pelaksanaannya Kesenian ini, atau tarian ini Menggunakan alat atau properti yang berupa sampur Atau selendang gitu ya, anak ya Dengan gerak awal berdiri tegak Nah, disitu ada di pembelajaran tematik tema Tema tujuh, tema dua Contohnya juga sudah ada Nah, anak-anakku Banyak macam tari daerah yang ada di Indonesia Di antaranya, tari sedati Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan Ya, macam-macam tari Di sini, tari sedati dari mana, anak? Bagus sekali Dari Aceh Kemudian, tari saman Tari saman juga dari Aceh Tambahnya seperti ini, anak Nah, ini ya Nah, kemudian yang kedua adalah Tari kecak dari Bali Yang biasanya diiringi suara dari penaringnya Nah, ini Tari kecak dari mana? Tari kecak berasal dari Bali Nah, selanjutnya Kita sudah masuk ke akhir pembelajaran Nah, anak-anak Itulah tadi Pembelajaran yang kita Belajari bersama Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!